Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Rapat Kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkum HAM semester 2 tahun 2019. Rapat kerja itu mengambil tema transformasi SDM digital untuk kinerja pasti. Menteri Hukum dan HAM Yasuna Lawli mengatakan tema itu memiliki harapan besar bagi seluruh SDM di Kementerian Hukum dan HAM agar dapat bertransformasi secara digital dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya tantangan yang harus dijawab adalah tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah di mana pemerintah saat ini harus benar-benar hadir di tengah masyarakat dan mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Kecepatan akan menjadi kata kunci dalam persen yang global sekarang ini. Harapan besar bagi kami, harapan besar kami adalah seluruh sumber daya manusia yang dikejaran dengan teman-teman dan HAM agar dapat bertransformasi secara digital dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Mengapa harus SDM karena memang teknologi adalah alat, medium, dan yang mengoperasionalkannya adalah manusia. Yang dilakukan evaluasi oleh kita pada rapat kerja ini adalah tentang rapat target-target kerja di Kementerian Dukun Saksi Manusia tahun 2019, baik semester 1 pelaksanaan seluruhnya maupun semester 2 dan lebih nintai adalah pada semester 2. Kemudian kita juga rapat kerja ini menyusun untuk target kinerja tahun 2020 sekaligus menetapkan SMP seperti arahan dolar presiden agar betul-betul fokus kepada hasil. Jadi kita ingin pada tahun 2019 yang 2 bulan ini kita tetapkan menjadi evaluasi, menetapkan hasil-hasil yang maksimal, dan tahun 2020 kita menetapkan target kinerja sekaligus SMP-nya yang betul-betul bisa menghasilkan hasil yang maksimal buat Kementerian Dukun Saksi Manusia, bangga semangsinya kepada bangsa dan negara. Rapat kerja ini sekaligus launching Kementum HAM sebagai korporat universiti. Penerapan korporat universiti merupakan tindakan konkret untuk memwujudkan SDM unggul, up-to-date, based on information technology, dan mampu menjawab isu-isu strategis. Korporat universiti merupakan strategi pembelajaran yang strategis yang tujuannya untuk meningkatkan, mempercepat kinerja organisasi. Jadi korporat yang dilaunching pada hari ini merupakan kebijakan yang diambil karena Kementerian Hukum dan HAM dengan jumlah pegawai yang begitu besar, lebih dari 60 ribu pegawai, kemudian dengan generasi lebih banyak didominasi oleh generasi X dan Y, Y dan Z gitu ya. Jadi butuh strategi pembelajaran yang bisa mudah diakses kapan saja, kemudian berdampak tinggi, kemudian yang aplikatif dan adaptif. Rapat kerja transformasi pengelolaan dan supervisi kinerja Kementum HAM semester 2 tahun 2019 ini berlangsung mulai 18 sampai 20 November 2019 di Hotel Sultan Jakarta. Nadia Huta Galung, Said Kutub, Berita Satu, Jakarta.